Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan TV nah kali ini tidak TV mau membagikan informasi yaitu mengenai proxy nah ada ada sebuah ini extension di Chrome ya namanya ayo Viva jadi teman-teman bisa menggunakan proxy ini ini sudah 9000 penggunanya nah banyak orang orang yang enggak tahu mengenai avifak ini kegunaan dari proxy ini dia bisa merelot dari yang sudah kita tentuin IP Ranginya dan ini biasanya digunakan orang-orang untuk menggiling iklan dan sebagainya tapi ini sudah enggak digunakan lagi dan ini user agennya sudah juga udah bahasi ya tapi nggak papa sekarang masih bisa digunakan juga nah ini terakhir di update saja ini sudah 4 tahun yang lalu 2016 teman-teman nah ukurannya sangat kecil sekali jadi teman-teman kalau mau coba silahkan coba ini sumbernya ada di kitab kitab ya Oke nih Chromium IP namanya juga aneh ya Nah di sini teman-teman bisa ambil apa data-datanya empat tahun yang lalu cukup lama sekali Nah kita akan install coba install seperti apa bentuknya kita tambahkan ke Chrome kemudian kita add extension nya Oke ini lagi mana dia apakah muncul saya masih ya ini dia has been edit ya jadi bentuknya tampilannya seperti ini kalau kita klik Nah jadi enable avifak kemudian header ke overwordnya ada ada X forwardnya ada ada kliennya kemudian ada via nya Nah di sini kita bisa tambahkan IP Ransion berapa kalau mau Api list bisa kita tambahkan di sini juga nah IP Ransion ini kita tambahkan misalnya berapa gitu ini sesuai dengan penamaan IP ya Nah silakan teman-teman tambahkan di sini Nah baru ke teman-teman save apply Nah cara penggunaannya ini biasanya digunakan dengan bersamaan dengan aplikasi reload ya aplikasi reload Nah kayak misalnya aplikasi-aplikasi refresh atau aplikasi ya imacross dan lain sebagainya Nah sekali reload ya tapnya maka dia akan IPnya berganti jadi IPnya berganti jadi seperti itu cara fungsinya mungkin akan fungsinya sendiri aku aku nggak akan memberikannya tapi teman-teman silahkan coba sendiri Oke teman-teman semangat itu informasi saja mengenai IP Ransion sampai jumpa dan terima kasih PEMBICARA 1 PEMBICARA 1